SMA Negeri 4 Bukit Tinggi 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 khusus bidang podcast lahir atau didirikan di 94 itu diletar belakang oleh yang pertama kemajuan teknologi saat ini sangat besar, kemudian siswa, guru apalagi di masa daring, itu sangat membutuhkan teknologi untuk penyampaian informasi apakah berupa pelajaran atau informasi-informasi lainnya di sekolah kemudian siswa di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi ini sekitar 937 orang di antara mereka banyak di antara mereka tersebut yang suka fotografi, sinema kemudian sastra dan lain-lainnya nanti penyalurannya itu ada berupa duta jendri pemilihan bujang gadi jadi dengan demikian mereka butuh latihan-latihan khusus bagi mereka yang punya bakat dan minat sehingga bisa mengeksplorasinya dan nanti akan dipakai dalam lingkungan kehidupannya atau di dalam masyarakat jadi portis ini sebagai tempat mereka melatih untuk ke depannya benar-benar banget kemudian kebutuhan guru di masa daring ini adalah sangat tinggi dalam bidang teknologi dimana guru harus melek teknologi yang semulanya hanya dengan WA kemudian facebook atau kirim berita ke siswanya dengan SMS maka karena pembelajaran kita sekarang sudah dialihkan ke daring akibat Corona-nya 19 oleh sebab itu bantuan sistem informasi di sekolah itu sama dibutuhkan maka untuk mewujudkan hal tersebut dan sistem informasi sekolah lebih meningkat maka diwujudkan diberikan jadi itu latar belakang podcastnya SMS di tinggi ini ibu ya nah untuk berikutnya apa sih bu tujuan dari terdirinya podcast Semati TV ini bagaimanapun tujuannya kalau untuk sekolah pasti untuk meningkatkan layanan kepada orang tua kepada siswanya gurunya karena kita di masa pandemi ini tidak bisa berkomunikasi langsung kita tidak bisa mengumpulkan masa dalam jumlah besar tidak boleh karena aturan dari covid tim gugus covid untuk itu agar layanan kita itu pas kesesanannya maka sistem informasi sekolah yang semula lewat WA kemudian undangan untuk orang tua hanya lewat WA maka agar lebih meningkat dan efisien maka kita hadirkan podcast ini untuk membantu lebih menarik informasi kita selain itu karena tadi latar belakangnya adalah untuk menyalurkan bakat bakat dan minat siswa-siswa yang memang punya kelebihan tentang itu maka lewat podcast ini mereka bisa mengeksplore bagaimana kemampuannya kemudian bisa ditayangkan bisa dinikmati oleh seluruh jagad raya seluruhnya oleh sebab itu dengan adanya podcast ini kita bisa meningkatkan kreativitas siswa kreativitas guru kemudian guru boleh berinovasi untuk meningkatkan pembelajaran terhadap sehingga bisa studio ini digunakan untuk membuat video pembelajaran bagi mereka sehingga apakah daring pelajarannya atau langsung nanti tetap muka video pembelajaran tersebut memiliki kualitas suara yang jernih bisa diperti gambar bagus sehingga menarik bagi sisa kemudian bagi keluarga besar SMA keempat Bukit Tinggi bisa juga podcast ini kita misalnya mengadakan talk show dengan komite kayak bintang tamu khusus bisa kita hadirkan ke sini jadi bisa untuk siswa dimanfaatkan bisa untuk guru bisa juga untuk lingkungan sekitarnya selain itu pengumuman pengumuman penting apakah kelulusan nanti atau prestasi prestasi siswa itu bisa kita akomodir penyiarannya dengan wadah ini lewat youtube bisa lewat web 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 sekolah kita kemudian ada instagram ada ada facebook juga facebook jadi itu sekalian media promosi simpati juga ada facebook ada facebook youtube instagram benar-benar nah lanjut pertanyaan berikutnya ya seberapa pentingkah podcast itu di dunia pendidikan terima kasih si fa itu pertanyaannya sangat bagus sekali karena kemajuan teknologi sekarang ini sangat besar maka di dunia pendidikan kita tidak hanya mengajar saja lagi kemudian belajar nanti pinjam buku di pustaka belajar buat tugas bukan itu saja maka untuk meningkatkan kreativitas siswa guru harus mengeksplore dirinya sehingga siswa-siswanya itu menjadi kreatif kemudian pembelajarannya itu berbasis student center jadi siswa yang aktif kalau dulu-dulunya guru menerangkan siswa duduk baik kenurin aja kadang-kadang ada yang ngatur ada yang nyatar tapi kalau sekarang sudah siswa itu bekerja pasti dia lawan lebih giat semangat juga semangat termotivasi jadi itulah tiangnya guru itu harus mencari metode belajar yang pas sesuai dengan jiwa remaja siswa dengan zaman sekarang juga dengan kemajuan teknologi jadi itu penting banget ya untuk meningkatkan kreativitas juga baik guru maupun muridnya ya bu oke nah kabar-kabarnya nih bu kita ini semangat perdana nih bu yang punya studio podcast di sumber bener gak bu ini dari mana sifat albuk oke kalau bicara tentang podcast dalam dunia pendidikan umumnya SMK yang punya jurusan-jurusan sistem informasi dan komunikasi itu mereka untuk belajar bagi mereka untuk pratikum tapi SMA itu boleh dihitung dengan jari untuk khusus Sumatera Barat SMA kita nomor pertama baru melakukan semoga dengan hadirnya podcast kita ini apakah siswa guru kemudian sistem informasi di sekolah kita lebih meningkat lebih pesan sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran sekaligus mengasah bakat dan minat siswa semoga bisa tercapai semua ya amin dengan adanya podcast guru terbantu menyiapkan pembelajaran siswa terbantu untuk belajar lebih kreatif kemudian bagi yang berbakat public speaking atau nanti mau jadi gujang gadi duta jendri atau pemilihan pemilihan yang bersifat skill public speaking skill bicara ini wadah tempat untuk jadi silahkan nanti manfaatkan ruangan ini kebetulan sudah dilengkapi dengan alat-alat yang dibutuhkan ini udah luar biasa banget ya bu walaupun segini ukurannya tapi saya yakin siswa-siswa nanti akan merasa bangga berada dalam ruangan ini kemudian mereka kreatifitasnya keluar jadi siswa-siswa SMP yang mau masuk SMA berbakat dalam hal literasi kemudian komunikasi dan teknologi apakah nanti mau bikin film pendek mau bikin sinematografi ini alat sudah kita sediakan silahkan sudah lengkap semua ya bu insyaallah dan tenaga-tenaga bapak-bapak guru kita kemudian tim dari OSIS itu siap membantu bagi mereka jadi gak ada alasan lagi ya bu yang gak males untuk berkreatif mengeluarkan ide-ide dan gagasan nah untuk kita kan udah hampir di penghujung masalah ini kan bu ada gak ibu sebuah kata-kata motivasi untuk teman-teman di rumah siapapun yang menonton video ini baiklah bagi ananda semua khusus siswa SMA Negeri 4 Bukit Tinggi serta seluruh siswa seluruh Indonesia maka podcast yang ada di sekolah kami ini dimanfaatkan untuk seluruh keluarga maka kami memilih sebuah tema gali potensi diri dan seluruh melalui sempati sempati tv waduh bagus banget cocok banget akhirannya iii gitu waduh teman-teman juga jangan lupa untuk menyalurkan ide-idenya di podcast ini ya bu karena semuanya terbuka untuk siswa-siswa SMA Negeri tempat Bukit Tinggi maupun guru-gurunya juga ya bu nah untuk teman-teman juga di rumah jangan lupa untuk nonton video-video kita selanjutnya bakal banyak banget ya video yang akan ditayangkan di sempati tv dan jangan lupa untuk apa bu subscribe komen dan like teman-teman juga jangan lupa untuk komen bagaimana podcast kita hari ini dan apakah masukan-masukan teman-teman untuk podcast kita ini kedepannya ya bu pastinya kita bakal menerima dan bakal merubah gitu untuk kebaikan kedepannya ya bu dan terima kasih untuk teman-teman semuanya terkhususnya untuk ibu yang udah mau video wawancara disini dan terima kasih teman-teman semuanya jangan lupa untuk subscribe tadi kita ulang lagi ya bu ya nah terima kasih teman-teman dadah selamat menikmati selamat menikmati